Dalam persoalan PHK, biasanya buntut akhir dari persoalan PHK itu adalah peradilan hubungan industrial. Namun peradilan hubungan industrial merupakan kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana amanah Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 23 tahun 2014. Selain itu, sebelum sampai ke ranah peradilan hubungan industrial, Para pihak yang berselisih, baik dari pihak buruh ataupun pihak perusahaan, Terlebih dahulu harus mendapatkan anjuran atau putusan dari mediator yang berada di bidang hubungan industrial di dinaker kabupaten. Lalu, apa sebenarnya tugas dan fungsi dari bidang HI tersebut? Menarik untuk kita ketahui agar para pekerja memahami sesungguhnya apa menjadi bidang tugas dari HI tersebut. Karena memang bidang HI adalah bidang yang sangat vital dalam menentukan nasib pekerja khususnya dalam bidang PHK. Saudara, saksikan ini. Kami datang ke sini nih sengaja ya. Karena di tengah ramainya persoalan ketenagaan kerjaan yang lagi dialami kabupaten berhalu. Lalu, menjadi penting di kegahuih publik salah satu bidang yang akhirnya dalam tanda kutip menentukan persoalan ketenagaan kerjaan adalah bidang hubungan industrial atau bidang HI. Nah, supaya tidak terjadi salah paham tentang tugas dan fungsi bidang HI ini, kami sengaja datang ke sini untuk mengetahui sebenarnya tugas dan fungsi bidang HI itu apa saja sih Pak sebenarnya. Silahkan Pak Jir. Baik, sebelumnya terima kasih atas kunjungan dan kedatangan dari Brown News pada hari ini. Mungkin langsung saja artinya pertanyaan yang kami sampaikan berkenan bahwa apa itu untuk fungsi bidang lain. Nah, dalam hal ini memang perlu dijelaskan bahwa dulu sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, sebelum-sebelum ada Undang-Undang tersebut bahwa bidang pengawasan adalah masih masuk bagian berharian dari Dinas Tenaga Kerja dan Universitas Kabupaten. Padahal dari dulu juga untuk pemberian sanksi dan wajib lapor segala sesuatu itu adalah memang ranah tutup box ini bidang pengawasan. Nah, akan tetapi bahwa kalau untuk bidang HI adalah lebih kepada teknis penyelesaian masalah. Nah, ada pun yang menjadi acuan Undang-Undang tersebut adalah tidak lepas dari yang pertama Undang-Undang 13 tahun 2003, yang kedua Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang tata cara penyelesaian persisian hubungan industri hal. Nah, tata cara penyelesaian persisian hubungan industri hal ini ada empat. Ada empat, ada persisian hak, persisian kepentingan, persisian PHK, dan persisian serikat pekerja-serikat buruh dalam satu perusahaan. Dalam menyingkapi artinya fenomena yang berkembang sejauh ini adalah mungkin yang paling menjut adalah persisian PHK. Mengapa kami sebutkan itu adalah persisian PHK? Karena persisian PHK ini adalah tentunya PHK yang lebih dulu diberikan sepihak oleh pihak perusahaan. Nah, ada pun bahwa PHK itu apakah sah atau tidak sah, tentunya melalui proses, mekanisme yang mesahkan itu adalah pengadilan persisian hubungan industri hal. Selama itu berproses tentunya bahwa permasalahan ini melalui jalur sebelumnya itu adalah melalui mediasi oleh mediator. Dan kebetulan bahwa di bidang AI memang sejauh ini ada empat pegawai mediator yang mempunyai sertifikasi SK Menteri. Ada empat ya? Siapa aja? Ada empat. Yang pertama saya sendiri, jadi merangkap tugasnya selama kabit hubungan industri hal dan juga mediator. Kemudian Pak Tomi Nana, Sarjana Hukum. Kemudian Pak Andi Asmar, Sarjana Ekonomi dan Ibu Epita Dewi, Sarjana Ekonomi. Ada empat mediator ya? Jadi persisian, penyelesaian di bidang A ini lebih kepada empat persisian tadi. Oke. Nah, ada pun capupan tugas, capupan tugas itu bidang A ini. Yang pertama itu adalah berkenan, kan ada tiga seksi. Berkenan masalah upah, penetapan upah. Minimum kabupaten, di samping itu upah minimum sektoral. Yang sejauh ini memang kita sudah punya adalah sektor pertambangan. Pertambangan. Pekerja dan kemarin dituntun dulu. Dan perkepunan ini rencana akan diagendakan melalui kajian rapat jauh pengupahan. Nah, meskipun anggarannya belum ada. Nah, meskipun anggarannya belum ada. Oke, oke, nggak apa-apa lanjut. Nah, kemudian, dan itu muara-muara dari segala sesuatu, terjadinya demo dan mogok. Oke. Dalam penetapan UMK kita juga telah terlambat juga artinya timbul mogok. Timbul. Kemudian, bahwa permasalahan ini kenapa mogok? Maka itu adalah ditamani satu seksi, namanya seksi organisasi pekerja buruk oleh Ibu Haji Lidyan. Oke. Artinya, permasalahan sehingga apabila pekerja buruk ingin melakukan mogok, tentunya kami melakukan upaya-upaya supaya mogok itu jangan terjadi dahulu. Karena mogok itu dilakukan adalah gagalnya suatu perunding. Oke. Jadi, paling tidak bahwa berunding dulu lah. Berunding dulu. Nah, apabila berunding itu gagal, baru silahkan melakukan. Nah, kemudian bahwa permasalahan itu mogok dan itu memang mau tidak mau bahwa ini harus diselesaikan, mau di dalam pengadilan, maka masuk karena penyelesaian persisian hubungan industrial. Di bidang H ini, bukan hanya penyelesaian permasalahan saja atau persisian hubungan industrial, juga mengadakan sosialisasi. Sosialisasi berupa peraturan perusahaan, LKSB Partit, kemudian upah, kemudian kepesertaan BPJS kepada pihak perusahaan. Jadi, capupannya sangat luas bidang H ini. Tidak terlebih hanya penyelesaian di bidang H ini adalah persisian saja tentunya. Seperti teranggapnya. Beraunews.com, media online, disini kau dapat berita aktual dan terpercaya. Beraunews.com, media online, selalu membangun lewat berita, informasi terpercaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.